Pemirsa Desa Adat Kemenuh, Kecamatan Sukawati Gianyar, setiap tahun sekali bertepatan dengan Tilem Saseh Kelima Wuku Menail, menggelar upacara Ngedeblag. Upacara ini digelar sebagai upaya nyomia butekala, sehingga masyarakat diharapkan dijauhkan dari wabah penyakit. Upacara ini diikuti masyarakat adat setempat sejak pagi hari hingga siang hari dipusatkan di Puro Dalam Desa Adat Kemenuh. Warga masyarakat berpakaian dan menghiasi tubuhnya dengan warna-warni ayang serem dengan membawa alat bunyi-bunyian keliling Desa Adat Kemenuh dan terakhir kembali kumpul di Puro Dalam. Bendesa Adat Kemenuh ide bagus putu alit, didampingi prajuru adat dan dinas, serta seorang peneliti penulis buku Dr. Putu Sabda Jayendra, SPDH-MPDH menjelaskan, ritual ini merupakan tradisi sejak lama dan berlangsung secara turun-temurun. Upacara ini disebut Ngedeblak digelar setiap tahun sekali bertepatan Kajang Kliwon Wuku Menail. Upacara ini dengan menggunakan sarana Banten diawali dengan Nunastirte di Puro Beji dan Ngaturang Banten di Puro Prajapati yang dipuput Jerobang Kupura. Usai Nunastirte di Beji dan Atur Pioning di Puro Prajapati dilanjutkan dengan persembahyangan bersama di Puro Dalam Desa Adat Kemenuh. Usai gelar upacara pecaruan di Puro Dalam masyarakat Desa Adat dengan berpakaian khas dengan muka dihiasi warna-warni ayang serem menyerupai buta kale. Mereka kemudian berjalan kaki mengelilingi wilayah desa sambil membunyikan alat musik yang mereka bawa. Masyarakat mundut sejumlah peratime, barong, rangde keliling napak pertiwi. Usai napak pertiwi keliling desa kemudian kembali ke Puro Dalam. Upacara Ngedeblak ini digelar bertujuan untuk mengharmoniskan Buwana Agung dan Buwana Alit serta mohon keselamatan umat manusia, alam beserta isinya. Dikatakan upacara ini digelar setiap stasi kelima wukum menail. Pada stasi ini terjadi perubahan iklim yang ekstrim.